Intro Om Swastiastu Semeton Berjumpa lagi bersama kami Telusur Bali Kali ini kami akan membaikkan informasi Terkait Kisah Ibunda Oka Antara Pindah Agama dari Islam menjadi Hindu Berikut ini adalah informasi lengkapnya Oka Antara Merupakan artis asal Karangasem Bali Ia membintangi banyak film Termasuk The Ride 2 Ia adalah salah satu artis papan atas Yang beragama Hindu Kehidupan Oka Antara Sempat menarik perhatian banyak netizen Terlebih kisah perjalanan spiritual Sang ibu yang memutuskan Untuk pindah agama Sebelumnya Ibunda Oka Antara Memiliki keyakinan yang berbeda Dengan sang ayah Ayah Oka adalah seorang pengaduk agama Hindu Sedangkan sang ibu adalah seorang Muslim Namun sang ibu memutuskan Untuk mengikuti jajak sang suami Dan turut menganut agama Hindu Hal ini diungkapkan langsung oleh Oka Saat berbincang dalam podcast Yang dipandu oleh Daniel Mananta Ia menceritakan bahwa sang ibu Telah menyelesaikan semua surat-surat Dan resmi menganut agama Hindu Dulu ibu saya Muslim Pas pindah agama Dia menjadi Hindu Ibu saya menyelesaikan semuanya Surat-suratnya Dia menjalankan agama Hindu Kata Oka Yang dikutip dari Youtube Daniel Mananta Network Meski sang ibu menganut agama Hindu Keluarga besar ibunya Masih memeluk Islam Oka pun tetap menjunjung tinggi toleransi Dan menjalankan tradisi Yang masih dianut keluarga besar sang ibu Kakak dan adiknya nyokap itu Muslim semua Jadi Pas gue idul fitri Gue kesana Gue masih punya tradisi nyekar Kekuncian di Yogyak Untuk doain eyang gue Ujar Oka Oka sendiri Telah mendapatkan pendidikan agama Hindu Sejak kecil dari keluarganya Sebelum pindah ke Amerika Suami Rara Wiri Tanaya ini Bahkan masuk sekolah minggu Untuk agama Hindu Saat bersekolah Oka diajarkan bagaimana cara beribadah Dalam agamanya Ia juga belajar Kisah-kisah bernilai moral Dari agama Hindu Pertama itu Menghapal baik Untuk sembahyang Hafalin sembilan baik Baru Kisah-kisah yang seperti di agama lain Diceritakan lalu di petik moralnya Seperti apa Sambungnya Selama tinggal di Amerika Oka Antara tetap menjalankan ibadah Sesuai agamanya Ayah tiga anak ini Ikut perkumpulan keluarga Hindu Dan rutin melakukan ibadah bersama Ketika gue ke Amerika Disitu juga ada perkumpulan keluarga Hindu Kita kumpul di suatu rumah di basement Habis itu sembahyang Kata Oka Oka Antara juga berbagi cerita Saat dirinya mendapatkan peran sebagai muslim Di film-filmnya Hidup dalam keluarga penuh keberagaman Dalam hal keagamaan Ternyata memberikan banyak keuntungan bagi Oka Terutama dalam karirnya Oka sering mendapatkan peran sebagai seorang muslim Di beberapa film Setidaknya ada dua film bertembakan Islam Yang membuatnya menjadi terkenal Film tersebut adalah Ayat-ayat cinta Dan perempuan berkalung sorban Oka merasa Tidak masalah mendapatkan peran ini Sambil bercanda Oka mengaku Semua itu dilakukan demi pekerjaan Kalau gue sih happy-happy saja Yang penting dapat job Kata Oka Sambil tertawa Sebelum ayat-ayat cinta dan perempuan Berkalung sorban Oka sebenarnya Sudah beberapa kali main film Namun Namanya baru mulai dikenal Semenjak main di kedua film Bernuansa Islam tersebut Terkait hal itu Oka ternyata pernah mengalami cerita menarik Tentang agamanya Ia pernah disangka pindah agama Oleh keluarganya Karena pemberitaan media Beberapa tahun silam Kala itu Oka membuat laporan Telah kehilangan dompet Kepihak kepolisian setempat Karena harus membuat ATM Oka pun membuat surat laporan Pernyataan kehilangan Ketemu sama adminnya Nama siapa? Alamat? Agama? Ditulis Islam? Kata Oka Antara Saat Oka membuat surat tersebut Kebetulan ada banyak media meliput Karena ada kasus artis tabrak lari Ia pun menjadi sasaran awak media Untuk diwawancarai Meski tak berhubungan dengan kasus yang dimaksud Meski sudah menjelaskan kedatangannya ke polisi Untuk mengurus surat kehilangan Oka tetap diwawancara media Ia pun menunjukkan surat kehilangan Setelah diminta oleh awak media Diminta surat pernyataan Terus difoto Tersorotkan nama Alamat Dan agama gue disitu Ditulis Islam Tapi kan di KTP gue Hindu Ujarnya Kabar ini pun Sampai di keluarga besarnya di Bali Mereka pun Langsung geger Dan menyedak aktor The Rai 2 ini Untuk mencari tahu Kebenaran soal berita tersebut Oka pun menjelaskan Apa yang terjadi Dan mendunga bahwa Petugas mungkin melakukan kesalahan Saat membuat laporan Gue sampai menjelaskan Enggak begitu Kenapa polisi Bisa sampai nulis begitu Ya enggak tahu Mungkin dia nulis template saja Karena ada yang antre Ungkapnya Untuk diketahui Oka Antara Memiliki nama lengkap Nyoman Oka Wisnu Pado Antara Atau yang lebih dikenal Dengan Oka Antara Ia lahir di Jakarta 8 Juli 1981 Dan merupakan seorang aktor Model Dan rapper Indonesia Oka Antara Telah dinominasikan Untuk 5 kali Piala Citra Penghargaan film tertinggi Di Indonesia Di Festival Film Indonesia Meski belum pernah Memenangkannya Orang tua dari Oka Antara Adalah Ayah bernama Wayan Alit Antara Dan ibunya Sri Ambar Seh Nah demikianlah informasi Yang dapat kami sampaikan Sekian dari kami Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih